Intro Pemisah TV-mu yang dihormati Allah SWT Dalam Al-Quran Allah SWT telah menjelaskan kepada kita Bahwasannya tanggung jawab itu ada di keluarga sebenarnya terutama Kata Allah Ini kalau kita maknai sebenarnya Allah itu memberikan pendidikan, edukasi kepada kita Sebagai seorang kepala keluarga Harus betul-betul memperhatikan Tidak hanya dirinya saja Tetapi juga kepada keluarganya Kepada anak didiknya Kepada anak dan istrinya Maka pada segmen berikut ini Kita akan mengupas Bagaimana peran dari orang tua itu Di dalam melakukan pendidikan Khususnya di era milenial ini Tadi pada episode sebelumnya Saya sudah sampaikan Bahwasannya Banyak sekali penyalahgunaan Yang namanya handphone, jet-jet, dan segala macam Oleh anak-anak kita Yang di luar jam sekolah Kita juga sering menyaksikan sebenarnya Pada jam-jam sekolah pun sebenarnya Kadang-kadang di sekolah juga Kebolongan Maksud kebolongannya adalah Ada juga anak-anak kita lihat Sebahagian Tidak semuanya Berangkat ke sekolah Tapi tidak ke sekolah Tapi malah Nongkrong dulu di tempat yang lain Nongkrong bersama teman-temannya Sambil main HP Nah disini peranan orang tua penting Dan lebih penting lagi adalah peranan masyarakat Nah nanti kita bicara tentang pentingnya peranan masyarakat Dalam menanggulangi kenakalan anak-anak Dalam penyalahgunaan handphone ini Nah pada saat ini saya bicarakan tentang Bagaimana sebagai seorang orang tua Memfungsikan dirinya secara maksimal Di dalam pengontrolan anak Dalam menggunakan jet-jet Nah apakah anak kita larang Untuk memakai jet-jet Ini pertanyaan yang sangat mendasar Kalau kita bilang dilarang Tidak tepat juga Kenapa? Karena sekarang adalah era milenial Bahkan Misalnya kalau di puluhan tinggi Itu mahasiswa itu sudah diwajibkan Bikin tugas online Dan mereka harus punya handphone SMA sudah mulai Ada tugas-tugas tertentu Yang berbasiskan kepada Mencari data di handphone mereka Nah artinya apa? Penggunaan jet-jet Tidak dilarang Tetapi harus dibatasi dan dikontrol Sekarang sudah mulai berkembang Misalnya Bagaimana kita membedaikan Angka 1, 8, 2, 1 Apa artinya itu? Kalau dulu dikenal dengan Jam belajar masyarakat Antara jam 18 sampai jam 21.00 Atau jam 6 maghrib itu Sampai jam 9 malam Itu kita kondusikan betul Bagaimana anak betul-betul Memanfaatkan jam belajar mereka Kalau ada tugas Kalau ada PR Nah maka Sebagai orang tua harus mengontrol di situ Harus menampingi anaknya Jangan dibiarkan juga Walaupun di sekolah Walaupun di rumah Sudah diatur Jam keluarga Jam belajarnya adalah Habis maghrib Sampai jam 21.00 Mereka memang di rumah Tapi kita tidak melihat Apa yang dilakukan di rumah Nah kita kan kecolongan juga Jangan-jangan Anak bagi ke kamar Pura-pura Bawa buku Belajar Eh Tapi Tahu-taunya tetap Membuka-membuka Sesuatu yang tidak bernampat Bagi mereka Atau malah chatting-chattingan saja Whatsapp Lain Dan segala macam Dengan teman-temannya Maka perlu disini adalah Edukasi langsung Yang diberikan oleh orang tua Kepada anaknya Nah Orang tua perlu pengontrolan di rumah Kalau orang tua tidak terlibat Maka Kita khawatir Anak-anak kita ini akan Terbiasa Bahkan Mungkin kecanduan di dalam Penggunaan Handphone yang sangat berlebihan Sudah banyak penelitian Sebenarnya dilakukan oleh Para mahasiswa di buang tinggi Bahasanya Dampak Penggunaan jet-jet Yang berlebihan Terhadap prestasi belajar Siswa Rata-rata mereka itu Bukannya Bagus hasilnya Tapi justru Turun Kita mengharapkan Penggunaan handphone itu Biar mendapatkan Wawasan yang luas Tetapi malah sebaliknya Mereka malah Malas untuk belajar Malas untuk membaca Nah ini salah satu dampaknya Maka kita sebagai orang tua Sekali lagi Saya sampaikan Sebagai seorang Orang tua Harus betul-betul serius Memperhatikan Mendampingi putera-puteri kita Selama Kita berada di rumah Mengontrol Dan mengawasi mereka Dalam penggunaan jet-jet itu Gak apa-apa Sesekali kita juga Mendampingi dan melihat Apa yang dia buka Di dalam Handphone mereka itu Kita sering mendengar Banyak kasus yang Yang bersifat Yang kriminalitas Mereka janjian Dengan seseorang Tidak dikenal Eh tau-tau disitu Terjadi penculikan Atau pembunuhan Dan segala macamnya Kita suas pada Apalagi terhadap Generasi kita yang Yang perempuan Anak diri kita yang perempuan Mereka yang sangat lemah Dan mudah diperdaya Oleh sesuatu hal yang Mereka pada tidak tahu Nah saudara TV-mu Yang dirimut Allah Subhanahu wa ta'ala Itu yang pertama Mereka pada saya Bahwasannya Membedayakan Antara jam 18 Sampai jam 21 Memanfaatkan Semaksimal mungkin Jam belajar Di rumah Kemudian yang kedua Yang perlu dilakukan Oleh orang tua adalah Pengecekan Selalu dikontrol Walaupun misalnya Pulang dari sekolah Anak itu kan Kembali ke rumah Nah rata-rata Kita lihat saat ini Ada yang Mampir dulu Di tempat-tempat tertentu Di perempatan Bahasa sekarang Namanya nongki Nongkrong dan minum kopi Anak-anak generasi sekarang Suka itu Nah kadang-kadang Yang punya duit Mampir di kafe Nah bicarakan Sesuatu hal yang tidak bermanfaat Nah ini perlu kita kontrol Orang tua yang sampai kerja Maka cepat menanggapi ini Ditelepon Eh kamu sudah sampai di mana Nampir di rumah belum Perlu kita lakukan begitu Kalau tidak Maka kita khawatir Anak ini Pulang jam setengah Tiga Atau jam dua Nampir di rumah Bisa maghrib Nggak tahu kita apa yang mereka lakukan Nah Jangan kita kecolongan nantinya Kita lebih baik melakukan antisipasi Sebelum terjadi hal yang tidak kita inginkan Sebagai seorang Orang tua Harus punya Tanggung jawab penuh Terhadap bagaimana Pengontrolan anak Di dalam Di luar jam Sekolahnya itu Apalagi Di dalam penggunaan handphone Saudara TV mu yang diberi Allah Subhanahu wa ta'ala Kita akan Melanjutkan Pemcaraan kita Selain peranan sekolah Peranan orang tua Nanti juga adalah Peranan di masyarakat Di dalam Memberikan edukasi Terhadap anak milenial Terutama saat sekarang ini Kita lanjut Setelah Pariwara berikut ini Terima kasih telah menonton!